Intro Saudara-saudari yang terkasih dalam Jesus Kristus Selamat Paskah buat kita semua Salam Sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di Renungan HKBP Sutoyo Kita bersatu dalam doa Damai Sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang berkati hati dan pikiran saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini Diambil dari kitab Matius 5 ayat 4 Demikian firman Tuhan Berbagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Dalam bahasa Batak dikatakan Martuama Namarsakroha Aisyapulondonasida Saudara-saudari yang terkasih dalam Jesus Kristus Mungkin kita semua setuju Bahwa situasi yang paling menyakitkan dalam hidup adalah Situasi ketika kita berduka Atau kehilangan orang yang kita kasihi Oleh karena itu sebagai manusia Duka cita dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan Dan ingin selalu dihindarkan Karena di dalam duka cita Terdapat beban berat Dari rasa kehilangan Yang harus dipikul setiap individu Namun demikian Duka cita merupakan suatu keniscayaan Artinya Hal yang tidak dapat dihindarkan Dan selalu ada Di setiap perjalanan hidup Setiap individu manusia Lantas bagaimanakah Menghadapi duka cita tersebut Firman Tuhan hari ini Menyatakan tentang sebuah hal Yang sangat sulit diterima oleh logika manusia kita Karena orang yang berduka cita Dikatakan sebagai orang yang berbahagia Secara logika Hal kebahagiaan umumnya berkaitan Dengan keuntungan Keberhasilan Dan berbagai pencapaian hidup lainnya Bagaimana mungkin ada keuntungan Keberhasilan Ataupun pencapaian apapun Dalam situasi duka cita Duka cita bahkan terkadang justru Menghancurkan hidup seseorang Namun sebagai orang Kristen Kita harus selalu Menyikap perkataan Allah Dengan pengetahuan tentang Allah Bukan Dengan pengetahuan atau logika manusia Saudara-saudari yang terkasih Firman ini merupakan Salah satu bagian dari kotba Yesus di bukit Tentang orang-orang Yang dinyatakannya berbahagia Jika kita membaca secara keseluruhan kotba di bukit Dengan logika manusia Semuanya akan menjadi hal yang kontradiksi Dengan logika kita Karena itu berdasarkan pengenalan kita Tentang Allah Firman ini menjadi sebuah memotivasi kita Yang diberikan Tuhan kepada manusia Yang mengalami duka cita Karena tanpa duka cita Manusia tidak akan memahami Makna penghiburan Dan siapa yang datang Untuk menghiburnya Bukankah kita justru semakin Mengenal Allah dalam situasi duka cita Bukankah kita lebih mengenal Siapa kawan sejati Kawan senang-senang Dan juga siapa lawan Dalam situasi duka cita Saudara-saudari yang terkasih Secara sadar kita mengetahui Bahwa suka dan duka Adalah bagian hidup kita Secara sadar juga Kita mengetahui Bahwa situasi duka cita Begitu berat untuk dihadapi Allah melampaui segala kesadaran kita Karena dia mengenal kapasitas Atau kemampuan kita Dalam menghadapi hidup Karena itu Jika Allah menyatakan berbahagia Kepada orang yang berduka cita Perhatian kita bukanlah Pada ketidakmasuk akalan Ajaran tersebut bagi manusia Sehingga kita menghiraukannya Perhatian kita Seharusnya terarah Pada pengajaran Yesus Tentang peranan Situasi duka cita Yang melaluinya Allah memberikan motivasi Dan hikmat baru Bagi kita Dalam melanjutkan hidup Saudara-saudari yang terkasih Apapun bentuk kemalangan Yang sedang kita hadapi Yang membuat kita Merasakan beban berat Dan rasa sakit Menjalani hidup Jangan pernah berputus asa Berbahagialah Karena melalui situasi malang itu Kita akan semakin Mengenal Allah kita Dan kita juga akan Semakin mengenal orang-orang Di sekitar kita Berdasarkan ketulusannya Dalam berrelasi dengan kita Amin Kita berdoa Allah Bapak kami yang maha baik Terima kasih buat hari yang baru Yang engkau anugerahkan bagi kami Kami bersyukur atas segala yang engkau berikan Dan engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Karena melaluinya engkau menambahkan kekuatan Dan hikmat bagi kami Firmanmu Tuhan mengajari kami Untuk berbahagia menjalani hidup kami Bahkan ketika kami mengalami duka cita Ataupun kemalangan Sebuah hal yang mustahil bagi manusia Engkau nyatakan sebagai ajaranmu bagi kami Karena engkau melampaui segala logika hidup kami Karena itu kami akan menjalani hari ini Dengan berbahagia Karena kami memiliki engkau Dan juga memiliki orang-orang Yang tulus mengasihi kami Itulah sebuah motivasi bagi kami Sehingga kami tidak mudah menyerah Apalagi berputus rasa Dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton channel ini Selamat beraktifitas kembali Salam sehat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!